Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan serba inspirasi Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat Seperti biasa Hari ini Jumat Saya akan membuat trading plan yang lebih maju dari hari biasanya Karena kebetulan hari ini perdagangan libur Hari ini perdagangan libur Jadi yang biasanya trading plan itu saya buat di hari Sabtu atau Minggu Hari ini Jumat akan saya rilis videonya Begitu teman-teman ya Namun sebelum ini dimulai Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan share Biar teman-teman juga mendapatkan manfaatnya Nah, kemudian seperti biasa Sebelum kita membuat trading plan untuk Minggu besok Ya, perdagangan di hari Senin Di awal ini ya Awal November Ya, jadi Untuk perdagangan di tanggal 2 ini ya Untuk perdagangan di tanggal 2 Kita akan evaluasi trading plan Minggu kemarin Ya, jadi Minggu kemarin Itu sebenarnya hanya ada 2 hari perdagangan saja Hari Senin dan Selasa ya Jadi dari 6 Emitmen yang kita buat Ya, itu Baru 2 yang sudah Take profit teman-teman ya Jadi, di sini ada bank Global Media Com BMTR Ini sudah Kesentuh profitnya Take profitnya di tanggal 26 Kemudian ada Salim Inomas Pratama ya Itu di tanggal 27 Kesentuh Kemudian di tanggal 27 Kalbe Pharma KLBF Ini malah turun ya Jadi kita kena Pembatasan stop loss Di 15.30 ya Sementara harga terendahnya di 15.15 Ini sudah kena stop loss Jadi minus 4% teman-teman 4,4 ya Kemudian Semen Gresik Semen Gresik ini Sebenarnya sudah naiknya 4% ya Harga tertingginya ya Kemudian Sambang BRI ini 3% Jadi statusnya masih kita hold Ya Ada di Bank BRI kita hold Semen Gresik kita hold Kemudian di Excel kita hold Gitu ya teman-teman Jadi masih ada 3 Baik Langsung saja Yang pertama Untuk trading plan Atau rekomendasi saham Di Tanggal 2 November Di hari Senin Di hari Senin Tanggal 2 November Itu yang pertama adalah Asa Teman-teman Nah ini Asa ya Adi Sarana Armada Itu teman-teman ya Ini di tanggal 2 7 kemarin Saya beli di 5.05 Itu teman-teman Yang kedua Itu ada AALI Nah ini teman-teman AALI ya Astra Agro Lestari Itu Saya dapat di 10.700 Kalau mau HK disini Sebenarnya Juga gak apa-apa Kemudian Selanjutnya Ada INDF Indofood Ya Kita beli di 7.000 Itu ya Kemudian Ada Selanjutnya MTDL Nah ini teman-teman MTDL ya Jadi MTDL ini Saya dapat Di 1.600 Teman-teman Kemarin Ditutup Di 1.605 Ya Di tanggal 27 ini Oke ya Selanjutnya Adalah Tekim Fabrik Kertas Jui Kimia Ya Jadi Kemarin Yang Minggu Kemarin Rekan-rekan Itu INKP Sudah menjadi menu Ya Sudah menjadi menu Minggu kemarin Di tanggal ini Teman-teman Di Ini ya Ini Ini 16 Oktober Ya 16 Oktober Berarti Untuk perdagangan Di sini Teman-teman Ya Di tanggal 19 Ini INKP Sudah menjadi menu Dan Sukses Ya Naik 11% Kemudian Saya masih ingat Ada subscriber Saya yang Nanya Waktu saya Rilis video ini Ada yang Nulis di komentar Bahwa Tekim bagaimana Pak Gitu ya Jadi Waktu itu Saya jawab Di kolom komentar Bahwa Biasanya Kedua saham ini Ngikut Ya Kedua saham ini Ngikut Jadi Naiknya Sama turunnya Itu beriringan Tekim sama INKP Biasanya Gitu Ya Jadi Kalau Minggu kemarin INKP Jadi Menu Sekarang Giliran Tekim nya Teman-teman Jadi menu Ya Mungkin INKP Ini juga Ada potensi Naik Sebenarnya Cuma Saya lebih Perfect Tekim Untuk kali ini Jadi Saham Yang terakhir Dari menu Dari Menu ini Yang kelima Adalah Tekim Jadi Semua Sudah saya Beli Sudah saya Dapatkan Di tanggal 27 Di Terakhir Perdagangan Minggu Ini Tanggal 27 Minggu ini Ternyata Cuma Dua hari Perdagangan Teman-teman Kamis itu Libur Tanggal 28 Oke Teman-teman Mungkin itu Review Rekomendasi Trading Plan Untuk Minggu Besok Tanggal 2 November 2020 Mudah-mudahan Bermanfaat Dukung Terus Channel Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh